Bapak Merti, itu apa maksudnya? Kok bisa tiba-tiba bah mati ketika menggali batu ini tiba-tiba itu? Apa Bapak Merti? Asli, aslinya enggak, enggak, enggak mau. Enggak mau? Enggak mau digali batu ini enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Kita mau makan, kita lho. Kita ular, Bu? Iya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. ngomong 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 Hai ke enak aku Hai ayo terus dipilih ngomong objek bukti nih Opo kenyataan nih Opo Hai panggungan nih sing oleh linggo nih murup itu iku pomba masih tipun kejadian itu kapan kejadian itu sing pas waktunya nanti lem ye pas aku turun itu tidur begitu tiba-tiba ada yang jatuh sampai tanah bergetar di malam hari Iya Iya itu kejadian kapan itu tembak Hike ono lima tahun 15 tahun yang lalu tapi aku menengah ini wakilok ngetok mau aku balik aku jadi ceritanya pada lima tahun yang lalu Mbah Mardi tidur gitu ya di malam hari tiba-tiba ada yang seperti yang ada-sangka tapi tanahnya bergetar yang membuat Mbah Mardi kaget Iya itu iya sempet bah Mardi lihat-lihat iya kali oke oke Mbah kita penasaran coba Mbah ayo Mbah gimana maka panggung Mbah selamat menikmati ini sampai pedat seperti sekilas memang menyerupai sampai putus ya gimana ini yang cair bekasku ini bekas ini rupanya waduh tapi aku kawani the man pada waktu itu mbah mati tidak berani pegang kenapa panaskah atau gimana belum belum saya rasakan tapi saya itu tidak mau saya tidak mau saya tidak mau ini sebuah batu yang saya lihat kalau menurut mbah mati sendiri apa ini saya pegang ya sekarang saya pegang ini ini saya rasakan seperti batu saya saya bawa ke dalam rumah saya terus saya sama teman-teman ini yang saya lihat ini adalah batu lupa menurut mbah mati sendiri dari ilmu jawa singkat tinggi mbah mati yang dilihat itu apa apakah hanya sekedar batu atau memang ada penunggunya nah kalau kalau teman-teman saya saudara-saudara saya yang dilihat yang dirasakan batu gitu ya tapi bukan batu gitu ya ini kelengganya nah kelengganya panggonanya semedinya dirasakan bungkasannya itu seperti saya pegang bukan gaman saya taruhkan itu seperti kalau orang dulu itu namanya merah terima merah terima menganggahnya kalau saya bicara tadi murupnya itu merah bukan biru bukan kuning itu bukan merah jadi mbah mati percaya bahwa di dalam batu ini terdapat merah merah terima ya mustika merah terima saya tanyakan saya tanyakan saya tanyakan sampai turun kesini berdes sampai ngetal di bumi sini itu pertama itu dari gunung Arjuna yang megang yang megang itu gunung Walhirang itu menggak sing kalau gunung gunung Arjuna koyok kade sing tununan kulo itu disini aja bilang gitu dikenyai berarti enggak boleh diindahkan badan dikenyai kalau resinya di gunung walirang itu bilangnya itu wesh dikenyai 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 aku enggak boleh akhirnya dia boleh dikenyai tak rutin mudah-mudah sak ngetar-nggetar ayo diwasa bareng-bareng sing nonton awal dewe antarani anakku anak isor kawan iku akhirnya turun anak santinya omah iku iku akhirnya berarti ini yang dilihat oleh Mbak Marti pada waktu 50 tahun yang lalu ini jatuh atau terlempar begitu dari sebuah gunung terlempar dari sebuah gunung gunung mulirang pertama itu gunung arjuno berarti ini pindah dari arjuno ke gunung mulirang terus baru pindah ayah enggak boleh gunung mulirang ditelai iku oleh itu artinya batu ini mau pindah dari gunung arjuno ke gunung mulirang sing baur so gunung mulirang atau yang jaga kok ibu enggak mau enggak terlempar ke sini iya iya mamarti ini dalam enggak kira-kira satu satu ini nancep nya dalam serat enggak 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 sehat 75 apa meter meter 75 meter iya coba diperlihatkan sedikit cacar banget meruncing meruncing ke dalam gitu iya iya loh gini loh belum belum sampai kelihat ini ini itu itu apa maksudnya kok bisa tiba-tiba bah mati ketika menggali batu ini tiba-tiba itu apa asli aslinya enggak 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 mau enggak 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 boleh enggak memaksa istilah ular ya tuh warnanya agak kecoklatan yuk iya mustikan kalau telur putih putih kalau telur putih ini kecoklatan begitu agak kemerahan jadi loh merah kemerahan merah terima tadi ya kemerahan kan ya merah terima itu ya kan di bawah saja ini cindra mata untuk bang arti ya oke ya bang bang tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau kita sebagai orang awam nih melihatnya ini adalah sebuah batu ya kan tapi di mata batinnya bang madi sendiri bukan sebuah batu ya merupakan tempat atau apa namanya ada penunggunya begitu ya dari mustika merah merah terima hati bagi kita kita nih ya ada makna tersendiri enggak ada apa 7 7 maknanya itu 7 kebilangan saya itu 7 maknanya satu itu yang yang pertama ojo sampai odot ini cek ini itu bisa luruh ini lhois pengayau mana bumi wiu ini jawab aku ini mari nomor tau gak ngalih ngalih aku gak nang dindi masih ono uang ngerusui ono uang more aku gak ngolai ikilo demu kuyang sing nomor telu sing nomor papat genok wang kuat genok wang bener rega becoba awam iku sing nomor papat nomor limo sak bener bener menung menung is bener sing dok ugem dikini iku mau ngolong jawab aku matur simpan lindung iku manani jadi bisa berkomunikasi menghasilkan tempat iya tidak tahu oke ini jaraknya kan cukup lumayan jauh ya kalau kita lihat kesana kan ini kan sekitar berpuluh-puluh kilo ya untuk sampai puncak gunung pulirang iya 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 di video sebelumnya sudah pernah sampai ke sana berbirakat sampai dengan berapa hari gitu ya iya matur matur nunggu ugeman sama gak lindungi awak dewi gak cek awak dewi ini ini di sanding jiwa raka iku sudah memahami terima kasih ya sejauh tempatnya kita yang 15 tahun tempat ini selamat tidak di atas kita yang pertama dan penonton dari lindungi kembali iya terima kasih ya iya 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 iya